Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Pesepeda yang menyukai kecepatan tentu akan berupaya lebih keras untuk meningkatkan kecepatan rata-rata bersepedanya Kecepatan rata-rata sangat bergantung kepada kebugaran pesepeda, rute bersepeda, dan dukungan peralatan yang memadai Berikut ini beberapa tips untuk meningkatkan kecepatan rata-rata bersepeda 1. Tekuk dan selipkan siku Bersepeda dalam posisi aerodinamis yang bagus akan mengurangi hambatan udara Khususnya bila bersepeda di atas 25 km per jam Mengurangi area frontal adalah salah satu upaya untuk meningkatkan aspek aerodinamis kita Yang paling sederhana dari semuanya adalah sedikit menurunkan posisi tubuh ketika bersepeda Hindari duduk tegak ketika bersepeda Karena posisi ini akan lebih banyak area frontal yang diterpa angin Cobalah dengan menurunkan tubuh kita lebih dekat ke handlebar dengan cara menekuk dan menyelipkan siku Kita akan segera merasakan perbedaannya Bila sepeda kita menggunakan drop bar atau corner bar Cara termudah mendapatkan posisi aerodinamis adalah bersepeda dengan tangan di posisi drop bar 2. Mendengarkan musik Bersepeda sambil mendengarkan musik memang berbahaya bila bersepeda di tengah kepadatan lalu lintas Tetapi ketika kita ingin melatih kemampuan agar kecepatan rata-rata naik Cobalah bersepeda di daerah yang relatif sepi Atau bila tetap ingin mendengarkan musik sepanjang perjalanan di kota Gunakan headset yang tidak 100% kedap suara Dengan bersepeda sambil mendengarkan musik Kita akan mengayuh sepeda lebih keras tanpa menyadarinya Mendengarkan musik yang memiliki ketukan yang mirip dengan cadence bersepeda Akan optimal membantu kita mengayuh lebih cepat Jika kita dapat menyesuaikan beat lagu dengan cadence 3. Bersepeda di belakang Bersepeda di belakang pesepeda lain akan mengurangi hambatan udara Yang pada akhirnya akan meningkatkan kecepatan rata-rata Jadi bila kita bersepeda bersama komunitas Cobalah bersepeda dengan berbaris Tidak bersepeda dengan sejajar apalagi sambil ngobrol Buat kesepakatan dengan anggota kelompok lainnya Untuk bergantian di posisi depan Bersepeda dalam peloton Tidak hanya milik bersepeda road bike Tetapi bermanfaat juga bagi bersepeda rekreasi Bersepeda dengan tertib dan dengan kecepatan yang konstan Di samping memberi kesempatan beristirahat Sambil tetap mengayuh Juga akan melatih pesepeda Mengayuh pedal dengan konstan Yang akan meningkatkan kemampuan dan kecepatan rata-rata pesepeda 4. Tekanan ban Ban yang dipompa dengan benar Akan menggelinding lebih cepat Kita harus memeriksa tekanan ban sebelum bersepeda Sepeda yang disimpan dengan ban menyentuh lantai Akan lebih cepat kempes Karena suhu lantai yang lebih dingin Atau sepeda yang terjemur sinam matahari Juga bisa membuat tekanan ban berkurang Tanpa ban mengalami kebocoran 5. Kurangi rem dan prewheeling Pengereman untuk menurunkan kecepatan Ketingkat yang kita rasa nyaman Tentu langkah yang baik Tetapi melakukan pengereman di jalan yang mulus Tanpa hambatan yang berarti Atau melakukan prewheeling Akan mengurangi kecepatan sepeda Dan untuk meraih kecepatan semula Akselerasi Power yang kita butuhkan jauh lebih besar Dibandingkan mempertahankan kecepatan yang konstan 6. Turunkan Berat Badan Menurunkan berat badan Sedikit mempengaruhi kecepatan bersepeda Di jalan datar Tetapi akan berpengaruh ketika bersepeda ditanjakan Kita tidak perlu terobsesi dengan diet Atau latihan yang sulit dan berat Cukup dengan pola makan yang sehat Mengurangi gula dan garam Akan menurunkan berat badan kita Menurunkan berat badan dengan pola makan yang sehat Jauh lebih murah dibandingkan kita Mengganti sepeda dengan sepeda karbon Untuk penurunan berat yang sama Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!